Sepasang pedang iblis, jilid 43. Suhu. Cui Beng Koe Ong melemparkan pakaian itu ke atas tanah. Perkosa dia. Hayo kau perkosa putri pendekar siluman ini katanya kepada Kengen. Kengen membuka jubah luarnya dan menubruk gadis telanjang bulat yang matanya terbelalak lebar dan mukanya pucat, yang dengan sia-sia mencoba menggunakan tangan untuk menutupi tubuhnya, menutupkan jubah itu menyelimut di tubuh Milana. Dengan cepat gadis itu menggunakan jubah menutupi tubuhnya dan memandang kepada kakek itu dengan sinar mata penuh kebencian akan tetapi juga kengerian. Kengen, perkosa dia kembali. Cui Beng Koe Ong berkata, kalau tidak, aku yang akan melakukannya. Suhu, jangan, Suhu. Aku ingin mendapatkan dia dengan sukarlah karena aku cinta padanya. Aku tidak peduli kau cinta atau tidak. Saat ini aku ingin melihat engkau memperkosa seorang perempuan, dan kau harus melakukan hal itu. Suhu, tunggu. Ada orang Wan Kengen berseru dan meloncat ke dia. Benar saja tampak bayangan berkelebatan dan muncullah lima orang yang gerakannya gesit dan bersikap gagah. Empat orang laki-laki setengah tua yang bersenjata pedang dan seorang wanita berusia tiga puluhan tahun, juga gagah sikapnya, bersenjata sebatang cambuk. Cepat bebaskan nona itu. Wanita itu sudah membentak dan cambuknya bergerak mengeluarkan suara meledak-ledak. Juga empat orang laki-laki itu sudah menerjang maju, disambut oleh kengen yang sudah mengeluarkan pedangnya. Begitu pemuda ini mengelebatkan pedangnya, tampak sinar berkilat dan sinar ini menyambar ke arah empat orang penyerangnya. Keringgak terak-terak-terak-terak. Empat batang pedang di tangan empat orang laki-laki gagah itu patah semua ketika bertemu dengan lemo kiam di tangan Wan Kengen, bahkan disusul robohnya tubuh mereka yang hampir putus menjadi dua potong. Mereka roboh dan tak bergerak lagi, mandi darah mereka sendiri. Milana tadinya hendak bergerak membantu para penolongnya, akan tetapi terpaksa mengurungkan niatnya karena teringat akan tubuhnya yang telanjang bulat dan hanya terselimut jubah luar. Kalau dia bergerak, tentu jubahnya terbuka. Apalagi melihat betapa dalam segerakan saja Kengen telah membunuh empat orang itu, harapannya lenyap kembali. Wanita bercambuk itu menjadi kaget dan marah. Cambuknya menyambar ke arah Wan Kengen yang sambil tersenyum telah menyarungkan lemo kiam kembali. Cambuk menyambar dan mengenai leher Kengen, melibat leher dan wanita itu menarik. Namun, tubuh Kengen sama sekali tidak bergoyang, bahkan sekali Kengen menarik leher ke belakang, tubuh wanita itu terhuyung ke depan, tertangkap oleh pelukan kedua lengan Kengen. Wanita itu hendak meronta, akan tetapi cambuknya sudah mengikat kedua tangannya sehingga tidak dapat berkutik. Apakah suhu masih tetap ingin melihat aku memperkosa perempuan Kengen yang sengaja tidak membunuh wanita ini karena ingin menolong Milana, menoleh kepada gurunya? Hem, hayo cepat gurunya yang gila itu berkata. Kengen menotok wanita itu sehingga menjadi lemas, kemudian dia menanggalkan seluruh pakaian wanita itu satu demi satu, melempar-lemparkan pakaian itu kepada Milana sambil berkata, Milana, kau pakailah pakaiannya, pakaianmu sudah robek semua. Milana tidak mengerti apa yang akan terjadi, akan tetapi melihat pakaian itu dilempar-lemparkan kepadanya, ia lalu memakainya. Untung bahwa bentuk tubuh wanita itu hanya sedikit lebih besar dari tubuhnya, maka pakaian itu, dari pakaian dalam sampai pakaian luar, dapat dipakainya dengan baik. Akan tetapi, betapa kaget dan ngeri hati Milana ketika melihat Kengen mulai menanggalkan pakaiannya sendiri kemudian menubruk wanita tawanan yang sudah menggeletak di atas rumput tanpa pakaian itu. Kau Milana marah bukan main, lupa diri dan bergerak menyerang Kengen. Tetapi, dengan tangan kirinya Kengen menyambar cambuk wanita tadi, menggerakkan cambuk itu sehingga ujungnya menotok pundak Milana yang terguling reboh dan tidak mampu bergerak lagi. Gadis ini mula-mula terbelalak memandang pengelihatan yang terjadi hanya 2 meter di depan matanya, kemudian dia memejamkan matanya dan seluruh tubuhnya mengsigil. Hatinya penuh dengan kebencian dan dia berjanji untuk membunuh Wan Kengen dan gurunya itu karena dia menganggap mereka itu bukan manusia, kejam lebih binatang buas, bahkan iblis sendiri belum tentu seganas dan sejahat mereka. Biarpun dia telah memejamkan matanya, namun Milana tetap saja mendengar rintihan wanita itu. Betapa heran dirinya setelah beberapa lama, terdengar wanita itu berkata diseling isak, Aku, aku akan membantumu, aku bersedia menjadi pembantumu yang setia, asal jangan bunuh aku, ampunkanlah aku, aku telah berani menentang seorang gagah seperti engkau. Ucapan itu terhenti, terdengar suara prak dan keadaan lalu menjadi sunyi. Tidak terdengar apa-apa lagi. Setelah agak lama, baru Milana merasa pundaknya disentuh dan dia terbebas dari totokan. Dibukanya matanya dan dia terbelalak. Sinar matahari pagi menimpa tubuh yang telanjang bulat, tubuh yang berkulit putih bersih, akan tetapi kini kulit yang putih kuning itu telah berlepotan darah, diantaranya darah yang masih menetes keluar dari kepalanya yang pecah. Ih Milana menutupi metu dengan kedua tangannya. Wan Keng In yang sudah berpakaian lagi itu merangkulnya dan berbisik, terpaksa ku lakukan untuk memuaskan hati suhu, dan sebagai penggantimu. Biarpun masih nanar, Milana maklum apa artinya semua itu, dan kejijikan terhadap Keng In makin menghebat. Direnggutnya secara kasar tubuhnya dari rangkulan Keng In. Tiba-tiba Wan Keng In meloncat ke atas batu besar di puncak itu, memandang ke arah sekeliling. Kemudian dia melayang turun lagi, berkata kepada suhunya yang masih duduk di atas batu, Suhu, kurang lebih lima puluh orang telah mengurung puncak ini, agaknya teman-teman lima orang itu. Bagaimana baiknya? Apakah tecu amuk dan bunuh saja mereka? Mana anak buah kita kakek itu berkata ta'ajuh. Belum ada yang muncul, Suhu. Hem, panggil mereka. Suruh mereka basmi anjing-anjing itu. Keng In lalu membuat api unggun, terus ditambahi dahan dan daun kering sehingga bernyala besar sekali. Kemudian dia menggunakan tenaga hikang untuk meniup dan setiap kali tiup, segumpal asap hitam bergulung-gulung ke angkasa. Beberapa kali dia lakukan hal ini dalam jarak-jarak waktu tertentu. Milana hanya memandang dengan heran. Hatinya tegang. Benarkah ada lima puluh orang mengurung tempat ini? Siapakah mereka? Dan siapa pula lima orang yang berusaha menolongnya akan tetapi tewas semua ini? Ibu-uuu-uuu-uuu tiba-tiba Milana berteriak sambil mengerahkan hikangnya. Suaranya melengking tinggi dan bergema di seluruh lereng gunung. Milana, jangan kengnen melomcat dengan sigapnya, mengejar gadis yang berusaha melarikan diri itu dan seperti ketika pertama kali dia menculik Milana, gadis itu dikempit pinggangnya dan dipanggulnya setelah ditotok lemas. Milana meronta-ronta tanpa hasil. Tiba-tiba terdengar suara melengking panjang, akan tetapi suara itu mengecewakan hati Milana karena bukan lengking suara ibunya, bukan pula suara ayahnya yang sudah dikenalnya. Dan ternyata memang bukan karena kengnen segera mengeluarkan teriakan yang sama sebagai jawaban. Tak lama kemudian Milana mendengar suara hirup pikuk orang bertanding di sekeliling puncak. Suhu, anak buah kita sudah mulai berpesta membunuhi mereka, kengnen berkata dan gurunya hanya mendengus. Tahukah engkau, Milana? Anak buah kita, para penghuni pulau neraka, telah datang. Sebentar lagi orang-orang yang mengurung kita tentu akan terbasmi dan kita akan melanjutkan perjalanan ke pulau neraka. Jangan mencoba untuk lari lagi, manis. Kau tahu hal itu percuma, dan pula, bukankah aku sudah bersikap baik terhadapmu? Aku cinta padamu. Milana, berilah cuman, kengen mendekatkan mulutnya, akan tetapi Milana berkata dengan suara mendesis saking marahnya. Aku berjanji takkan melarikan diri, berjanji akan menyerah. Akan tetapi kalau kau berani menciumku, berani menjamahku, biarpun aku tidak dapat melawanmu, aku akan membunuh diri. Mulut kengen yang sudah hampir menyentuh pipi Milana itu ditarik ke belakang. Ayuh, jangan, manis. Kalau kau bunuh diri, habis aku bagaimana ucapannya terdengar tolol dan kekanak-kanakan, atau seperti ucapan orang yang tidak warasotaknya. Kalau begitu, lepaskan aku. Aku takkan lari. Kengen cepat menurunkan tubuh Milana dan membebaskan totokannya. Mereka bertiga duduk di situ menanti sampai suara hiruk-pikuk dari senjata beradu dan teriakan kematian di seling sorak kemenangan itu makin berkurang, akhirnya berhenti. Tak lama kemudian tampak bermunculan 30 lebih orang-orang pulau neraka yang mukanya berwarna-warni, ada yang merah, biru, hijau, merah muda dan hijau pupus. Mereka semua menjatuhkan diri berlutut di depan kengen dan cuwi bengkowaiong. Mohon ampun atas kelambatan kami, siaw tocu. Tidak mengapa, kata kengen kepada seorang kakek berkepala gundul bermuka merah muda yang memimpin rombongan orang pulau neraka itu. Kong tutek, siapa para pengepung tadi dan bagaimana keadaan mereka sekarang? Mereka adalah orang-orang kengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengeng Siaw Toju. Kami menanti perintah selanjutnya. Bagus. Sediakan sebuah perahu, kami hendak kembali ke pulau neraka. Orang-orang yang berlutut itu mengangkat muka dan kelihatan terkejut dan tidak menyangka-nyangka. Dan kami, Siaw Toju, kalian juga. Kita bangun kembali pulau kita, aku yang akan memimpin bersama calon istriku ini, dibantu oleh Suhu. Orang-orang itu bersorak girang. Perahu sudah siap di pantai dekat Gowa Naja Hitam, Siaw Toju. Sebentar saja mereka sudah menuntun datang beberapa ekor kuda, yaitu tunggangan para penyerbu yang telah tewas semua itu. Para pengurung puncak itu memang benar rombongan pengawal dari kota raja yang dipimpin oleh seorang panglima. Rombongan ini berhasil mengikuti jejak Wan Keng Nen dan di sepanjang jalan mereka minta bantuan orang-orang Kang O, termasuk empat orang dan seorang wanita yang telah lebih dulu menjadi korban keganasan Wan Keng Nen itu. Apakah Suhu juga hendak menunggang kuda Wan Keng Nen bertanya ragu kepada Suhu-nya? Biarpun kakek itu gurunya, namun dia sama sekali tidak mengenal betul keadaan kakek itu, yang gerak-geriknya penuh rahasia dan tidak pernah mau bercerita tentang dirinya sendiri. Cuwi Beng Kowai Ong mendengus, kemudian sekali berkelebat, tubuhnya yang kaku itu telah lenyap. Suhu telah pergi lebih dulu ke Pulau Neraka. Hanya kalian kawal kami berdua. Semua orang harus tunduk dan hormat kepada Putri Milana ini, dia adalah calon istriku. Siapa yang membuat hatinya tidak senang akan kubunuh. Semua orang itu adalah tokoh-tokoh Pulau Neraka dan sebagian di antara mereka sudah mengenal Milana, bahkan sudah pernah bentrok dengan gadis ini ketika Milana memimpin orang-orang Tian Leong Pang. Mereka tahu bahwa Milana adalah Putri Ketua Tian Leong Pang, maka mendengar bahwa darah yang cantik jelita dan perkasa itu akan menjadi istri majikan mereka, hati mereka menjadi terheran-heran, akan tetapi juga girang. Berangkatlah kengen dengan rombongannya. Milana yang tidak mempunyai harapan untuk dapat lolos lagi itu, kini menurut saja. Yang penting baginya sekarang adalah mencegah kengen memaksanya sebagai istrinya, dan tentang meloloskan diri, akan diatur sebaiknya kalau sudah ada kesempatan terbuka. Tiada halangan terjadi yang menghalangi rombongan ini sampai mereka menggunakan perahu melanjutkan perjalanan dan tiba di Pulau Neraka. Milana merasa ngeri melihat keadaan pulau ini. Sebuah pulau liar penuh dengan binatang buas yang beracun, dan biarpun sudah pernah diserbu dan dibakar oleh pasukan pemerintah yang amat kuat, kini tidak kehilangan keangkerannya. Dia tidak banyak memperlihatkan perlawanan, bahkan membantu ketika kengen dan anak buahnya membangun kembali bangunan yang telah terbakar. Bahkan dia bersikap baik terhadap Cui Bengkowai Ong yang sudah lebih dulu berada di pulau itu. Dengan perantaraan kengen, gadis ini malah mulai mempelajari ilmu-ilmu aneh dan mukjizat dari Cui Bengkowai Ong. Aku hanya bersedia menjadi istrimu dengan satu syarat, yaitu ayah bundaku harus menyetujuinya. Sebelum itu, biar kau paksa sekalipun, aku tidak akan menurut dan kalau kau menggunakan paksaan, aku akan membunuh diri lalu rohku akan selalu mengejarmu untuk membalas dendam. Ucapan yang dikeluarkan Milana dengan sungguh-sungguh ini membuat Wan Kenging maklum bahwa dia harus memenuhi permintaan itu sebelum dia dapat menundukan darah itu agar secara sukarlah menjadi istrinya. Dia merasa tersiksa sekali karena harus menahan nafsunya yang kadang-kadang membakar dirinya. Dia terlalu mencinta Milana dan ingin hidup selamanya di samping wanita ini, maka betapapun sukarnya, dia akan mengusahakan agar orang tua darah itu menyatakan persetujuannya, kalau perlu dengan kekerasan dan untuk ini dia mengandalkan bantuan gurunya. Mulailah sebuah kehidupan baru bagi Milana, di atas pulau neraka yang sedang dibangun oleh Kengin, di mana dia dikenal sebagai calon istri Siao Tochu, dan di mana dia harus mempergunakan seluruh kecerdikannya untuk menyelamatkan diri dari gengguan Kengin tanpa menimbulkan kecurigaan pemuda luar biasa itu. Andai kata tidak ada Kwe Ihang yang menjadi petunjuk jalan, biarpun Imkan Seng Jin Bong Ji Kun, Tian Tok Lama dan beberapa orang panglima pembantunya pernah melawat ke Pulau Es, namun agaknya perahu mereka itu takkan pernah dapat sampai ke Pulau Es berkat petunjuk Kwe Ihang, biarpun makan waktu sampai dua pekan, akhirnya sampai juga perahu besar itu dan mendarat di Pulau Es Kwe Ihang melompat ke darat lebih dahulu. Hatinya terharu sekali menyaksikan pulau di mana dia tinggal sejak kecil yang kini keadaannya sudah banyak rusak, istana pulau yang dari jauh sudah kelihatan runtuh bekas terbakar. Teringat ia akan pemuda Tung Kilok yang mencintanya dan tewas oleh pengkhianat Kwe Ih Sui, teringat akan para paman pembantu pendekar super sakti yang tewas dalam pertempuran ketika pasukan pemerintah menyerbu. Hatinya menjadi terharu sekali, akan tetapi tidak ada setitikpun air matah, tumpah. Hati darah ini telah mengeras karena gemblengan-gemblengan pengalamannya. Para tokoh yang membantu Bong Ji Kun mengikuti bekas koksu itu meloncat turun pula. Mereka itu adalah Tian Tok Lama yang mengiringkan pangeran Ngau Kiong yang digandeng oleh dua orang selirnya, yaitu bekas-bekas pelayan yang masih bisa melarikan diri bersamanya, disusul oleh Leong Hek, tokoh kurus muka pucat yang tidak ketinggalan membawa senjatanya yang istimewa, yaitu sebatang gagang pancing lengkap dengan tali dan matukailnya, gozan jagoan mongol yang bertubuh tinggi besar bagaikan raksasa, tilek busit pendek gendut bertangan panjang yang bersenjata sepasang golok, dan seorang yang tinggi besar bersenjata tombak panjang. Orang ini sikapnya kering, gerak-geriknya gesit dan dihormat oleh pembantu lainnya. Dia adalah seorang ahli tombak dari selatan, berjuluk Sin Ji Yo, tombak sakti, bernama Chiat Leng So. Memang ilmu tombaknya hebat bukan main, juga tenaga singkangnya amat kuat sehingga di dalam rombongan itu, kiranya hanya Bong Ji Kun dan Tian Tok Lama saja yang akan mampu menandingi tombaknya yang lihai. Pantas kalau dia dihormat oleh para pembantu bekas koksu itu. Selain para jagoan ini, juga ada beberapa orang panglima yang berkepandayan tinggi, dan beberapa orang pelayan biasa, tukang kuda yang bertugas sebagai tukang perahu dalam pelayaran itu. Mereka berbondong turun dan kasihan sekali para pelayan yang tidak memiliki kepandayan tinggi karena begitu mendarat di Pulau Es, mereka sudah menderita kedinginan. Rombongan pangeran Yau Kiong yang dikawalimkan Seng Jin Bong Ji Kun ini bersama KWI Hang jumlahnya masih ada 20 orang. Segera atas perintah Bong Ji Kun, mereka mulai membetulkan bekas istana Pulau Es yang telah terbakar itu. Karena istana itu memang besar dan jumlah mereka tidak begitu banyak, maka tempat itu cukup untuk melindungi mereka dari hawa dingin. Sebuah api unggun yang besar terpaksa harus dinyalakan terus di dalam istana itu melawan hawa dingin. Ketika KWI Hang yang telah rindu kepada pulau ini mengadakan peninjauan seorang diri, kesempatan ini dipergunakan oleh Bong Ji Kun untuk mengajak pangeran Yau dan para kaki tangannya untuk berunding. Mereka tadinya membujuk KWI Hang selain untuk menarik pendekar super sakti di pihak mereka, juga untuk memanfaatkan tenaga gadis itu. Sekarang, setelah KWI Hang berhasil mengantar mereka ke Pulau Es, mereka harus cepat mengambil keputusan menundukan gadis itu sebelum gadis berwatak keras dan aneh sukar ditundukan itu berubah pikiran dan memberontak. Tetapi diam-diam Bong Ji Kun dan dibantu oleh Tian Tuk Lama dan Shin Jo Chiat Leng So melakukan penyelibikan di sekitar pulau sambil mencari-cari pusaka-pusaka Pulau Es itu. Namun usaha mereka tidak ada hasilnya, maka pada keesokan harinya, Bong Ji Kun mengundang KWI Hang untuk mengadakan perundingan. Mereka semua berkumpul di dalam ruangan istana, tentu saja para pelayan dan dua orang selir pangeran Yau yang tidak ikut. KWI Hang masih belum lagi menyadari keadaannya sehingga dia tidak curiga ketika dipersilakan duduk di antara Tian Tuk Lama dan Bong Ji Kun, sedangkan Chiat Leng So duduk di sebelah belakangnya, berhadapan dengan pangeran Yau dan para panglima. Giam Li Hiap, kami berterima kasih sekali bahwa Li Hiap telah suka membawa kami untuk berlindung di pulau ini. Terpaksa kita semua harus tinggal untuk sementara di sini selama kekuatan pasukan kita belum tersusun. Kita harus mengadakan hubungan dengan saudara-saudara di Mongol, Tibet, dan Nepal, juga mengadakan perhubungan baru dengan kaum orang gagah di pedalaman yang mendendam sakit hati kepada Kaisar. Karena itu, sambil menanti keadaan dan untuk menghilangkan rasa kesepian di pulau yang dingin ini, kami harap saja Li Hiap suka memperlihatkan setia kawan dan suka mengeluarkan kitab-kitab pusakap pulau es agar kita dapat mempelajarinya untuk menambah pengetahuan. Ucapan Bong Ji Kun ini terdengar seperti guntur di siang hari oleh KW I Hong. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa bekas Kok Su ini akan mengeluarkan pernyataan seperti itu, karena soal pusakap pulau es tadinya tidak pernah disinggung dalam persekutuan dan kerja sama mereka. Apakah yang kau maksudkan, Bong Kok Su biarpun sekarang bukan Kok Su lagi, namun KW I Hong dan beberapa orang lain masih menyebut Kok Su, hal ini adalah karena memang dia dicalonkan sebagai Kok Su juga kalau pangeran Yau Kiong berhasil dengan pemberontakan itu dan merebut tahta kerajaan. Maksudku sudah jelas, Nona, suara Bong Ji Kun terdengar halus namun dingin dan penuh ejelkan. Ketika kami bertugas menyerbu pulau ini, kami tidak dapat menemukan pusaka-pusaka yang tersimpan di Istana Pulau Es padahal Istana Pulau Es dahulu adalah tempat tinggal manusia Dewa Bukek Sian Su yang terkenal. Maka kami merasa yakin bahwa pusaka-pusaka itu tentulah disimpan dan disembunyikan, dan Nona sebagai murid dan keponakan pendekar super sakti majikan Pulau Es, tentu dapat mengetahui tempat penyimpanannya. Bukan main marahnya hati KW I Hong. Mukanya menjadi merah sekali dan suaranya lantang ketika dan menjawab, aku tidak mengerti mengapa engkau membawa-bawa urusan pusaka ke dalam kerjasama kita ini, Bong Kok Su. Akan tetapi sesungguhnya aku tidak tahu akan pusaka yang disimpan. Semua pusaka dan benda berharga Pulau Es telah dibagi-bagikan oleh paman kepada para anggota sebelum dibubarkan, dan kalau kau maksudkan kitab-kitab, semua itu hanya paman yang mengetahui dan menyimpannya. Mustahyai Giam Li Hiap sebagai muridnya tidak tahu di mana disembunyikannya kitab-kitab itu. Kinceng, saya, rasa lebih baik Li Hiap memperlihatkan kepada Bong Kok Su sehingga terbuktilah bahwa Li Hiap memang benar-benar ingin bekerja sama dengan kami, kata Tiantok Lama mendesak. Aku tidak tahu. Apakah kalian tidak percaya kepadaku? Kalau tidak percaya, habis kalian mau apa Kwe Ihang sudah marah sekali dan kedua tangannya yang berada di atas meja di kepala keras. Hem, Li Hiap masih bersikap keras kepada kami. Padahal Li Hiap adalah pembantu kami dan sebagai pembantu harus taat kepada pimpinan. Perlukah kami harus mengambil jalan kekerasan? Berak Kwe Ihang bangkit berdiri dan menggunakan tangannya mengebrak meja. Alisnya diangkat ketika matanya dilebarkan, memandang dengan sinar berapi kepada Bong Ji Kun. Boleh saja. Siapa takut akan jalan kekerasanmu? Pangeran Yau segera bangkit berdiri, ia mengangkat kedua tangannya ke atas. Aih-aih, apa perlunya semua ini? Giam Li Hiap, harap suka duduk kembali dan harap suka bersabar. Bong Kok Su, tidak semestinya mendesak Li Hiap. Kalau Li Hiap bilang tidak tahu tentu benar-benar tidak tahu. Giam Li Hiap adalah sahabat kita, bahkan aku telah menganggapnya sebagai pengawal yang paling ku percaya. Di antara orang sendiri tidak semestinya terjadi keributan hanya karena soal kecil saja. Bong Kok Su tersenyum lebar dan cepat dia berdiri dan menjurah ke arah Kwe Ihang sambil berkata, Ah, kami sudah terburu nafsu dan harap maafkan kami, Li Hiap. Agaknya kekalahan yang kami derita, kemudian keadaan yang penuh kesukaran di sini membuat kami lupa diri. Tetapi, hendaknya Li Hiap juga tidak selalu memperlihatkan sikap keras. Sikap Li Hiap tentu saja menimbulkan keraguan kami dan hanya ada satu jalan yang kiranya akan membuat keraguan kami lenyap sama sekali, dan bahkan mendatangkan keyakinan di dalam hati kami akan kesetia kawanan Li Hiap terhadap persekutuan kami. Kwe Ihang mengira bahwa tentu Kok Su itu tetap akan meminta pusaka Pulau Es, dan kini dengan jalan halus dan bujukan, maka dengan kemarahan ditahan dia bertanya, Satu jalan apakah yang kau maksudkan? Kok Su melirik ke arah pangeran Yau Kiong yang tersenyum dan mengangguk-angguk, kemudian berkata, Pangeran telah membuka rahasia hatinya kepadaku. Semenjak beliau bertemu dengan Li Hiap, beliau telah tertarik dan jatuh cinta kepada Li Hiap. Maka pangeran berkenan mengambil Li Hiap sebagai selir, dan tentu saja kelak kalau perjuangan kita sudah berhasil, Li Hiap akan diperistri secara resmi dan besar kemungkinan Li Hiap kelak akan menjadi permaisuri. Wajah Kwe Ihang menjadi pucat seketika, kemudian berubah merah. Maklumlah dia bahwa orang-orang yang disangkanya sahabat ini ternyata adalah orang-orang yang memiliki niat jahat terhadap dirinya, dan ternyata selama ini dia dikelilingi oleh musuh. Teringatlah dia akan arak suguhan pangeran Yau dan tentang surat peringatan yang dikirim secara aneh penuh rahasia oleh orang tak dikenal. Bukan menerasa menyesalnya. Dia telah membantu orang-orang jahat ini. Bahkan dia telah membawa mereka ke Pulau Es. Apakah yang telah dia lakukan? Akan tetapi dia masih menahan sabar dan bangkit berdiri sambil berkata, Aku tidak dapat menerima permintaan itu. Tentu saja semua ini memang telah direncanakan oleh Bong Ji Kun, Pangeran Yau dan para pembantunya. Sama sekali bukan maksud mereka untuk mengangkat darah itu menjadi permaisuri. Maksud sesungguhnya adalah kalau sampai K.W.I. Hang dapat diperistri oleh Pangeran Yau, otomatis pendekar super sakti tentu kelak akan mau membantu usaha pemberontakan mereka. Sekarang melihat sikap K.W.I. Hang yang dengan keras menolak, Bong Ji Kun dan para pembantunya meloncat mundur, Pangeran Yau cepat menyelamatkan diri dan mundur di belakang para jagoannya dan mereka membuat gerakan mengurung K.W.I. Hang yang masih berdiri tegak dengan sikap gagah, tangan kiri bertolak pinggang, tangan kanan dengan jari-jari terbuka siap di dekat gagang pedang limau kiam. Jika begitu, jelas engkau tidak berniat baik, maka terpaksa kami harus menggunakan kekerasan Bong Ji Kun berkata sambil mencabut senjatanya, pecut kuda berbulu merah dan sebatang golok besar. Tiantok lama juga sudah mengeluarkan sebatang tongkat pendeta, sebuah senjata baru yang kini selalu dipegangnya karena pendeta ini dalam pengalamannya maklum bahwa kedua tangan kosongnya yang biasanya amat ampuh itu tidak cukup untuk menghadapi seorang lawan tangguh seperti murid pendekar super sakti ini. Sinjo Chiat Lengso si tombak sakti sudah siap pula dengan tombak gagang panjang dilintangkan di depan dada, demikian pula para tokoh pembantu Kok Su yang lain telah pula siap dengan senjata masing-masing mengurung K.W.I. Hang. Bong Kok Su, harap jangan melukainya, apalagi membunuhnya, berkata pangeran Yau sebelum mengundurkan diri dari ruangan luas itu. Haha, jangan khawatir, Ong, ya. Akan hamba tangkap hidup-hidup untuk paduka. Kemarahan hati K.W.I. Hang yang terdorong rasa penyesalan besar itu tidak dapat ditahannya lagi. Sambil mengeluarkan seruan melengking tingginya ring, darah perkasa itu sudah menerjang maju, menggerakkan pedangnya yang mengeluarkan sinar kilat dan dia telah menerjang Bong Ji Kun yang amat dibencinya. Kakek ini cepat-cepat mengelap dan dia masih sempat berseru, ingat jangan bentur senjatanya. Memang sebelum terjadi pengeroyokan ini, Kok Su telah mengatur terlebih dahulu siapa yang akan menghadapi darah ini, dan mereka semua telah diperingatkan untuk tidak mengadu senjata mereka dengan pedang limo kiam yang amat tampuh itu. Maka semua serangan K.W.I. Hang hanya dilakan oleh yang diserangnya, sedangkan teman lain cepat turun tangan menerjang darah itu dari belakang sehingga yang diserang oleh K.W.I. Hang selalu tertolong, sebaliknya darah itu sendiri yang menghadapi serangan serentak dari belakang dan kanan-kiri. Terjadilah pertandingan mati-matian bagi K.W.I. Hang karena para pengeroyoknya adalah orang-orang yang tinggi ilmu kepandainya. Yang mengetungnya berjumlah sepuluh orang, dan sebagian besar dari mereka yang paling melihai semua memegang senjata panjang. Bong Ji Kun dengan cambuk merahnya, Tian Tok Lama dengan tongkat pendotanya, Chiat Leng So dengan tombak panjangnya, Lion Hek dengan senjata pancingnya, Tai Lek Wu dengan sepasang golok, dan empat panglima lain yang bersenjata pedang. Hanya Gozan yang bertangan kosong, akan tetapi raksasa Mongol ini tidak ikut menerjang maju, hanya siap untuk turun tangan kalau keadaan mengizinkan untuk menangkap darah itu hidup-hidup seperti yang dikehendaki pangeran Yau Kiong tadi. Giam K.W.I. Hang adalah murid pendekar super sakti, dan dia bahkan telah digembleng oleh Buteks Yau Jin, Tentu saja ilmu silatnya hebat. Apalagi di tangannya ada limau kiam yang ampuh, maka andai kata diadakan pertandingan satu lawan satu, kiranya hanya Bong Ji Kun seoranglah yang akan mampu mengatasinya, sedangkan Tian Tok Lama dan Chiat Leng So kiranya akan menghadapi kesukaran hebat untuk dapat mengalahkan darah perkasa ini. Akan tetapi kini diadiketpung ketat oleh sepuluh orang, dan mereka itu bersikap hati-hati, tidak mau menangkis pedang limau kiam, melainkan selalu menyerang serentak dari belakang kalau dia menyerang seorang di antara mereka. Senjata mereka panjang dan ini masih ditambah oleh pukulan-pukulan sinkang jarak jauh yang dilontarkan oleh Bong Ji Kun dan Tian Tok Lama. Tentu saja Kwe Ihang menjadi repot sekali, bahkan beberapa kali dia terhuyung oleh angin pukulan Hekin Kwe Ihang Chiang yang dilakukan oleh Tian Tok Lama. Pendeta Tibet ini memang terkenal sekali dengan ilmu pukulannya ini, pukulan Buk Jizat yang dapat merobohkan lawan dari jarak jauh. Tangan kanannya berubah menjadi biru dan setiap kali dia melakukan pemukulan dengan dorongan telapak tangan, dari perutnya terdengar bunyi kok-kok seperti ayam betina habis bertelur, dan dari telapak tangannya menyambar ruat hitam. Yang amat merepotkan Kwe Ihang adalah ujung pecut merah Bong Ji Kun yang menyambar-nyambar dari atas, meledak-ledak dan mengancamnya dengan totokan-totokan maut. Namun Kwe Ihang tidak menjadi jori dan sudah mengambil keputusan untuk bertanding mati-matian mempertaruhkan nyawa. Karena dia maklum bahwa di antara mereka semua, yang paling melihai adalah Bong Ji Kun dan Tian Tok Lama, maka kedua kakek inilah yang menjadi sasaran utama dari sinar pedangnya. Dengan gerakan yang amat cepat disertai bentakan nyaring, pedang limo kiam yang berubah menjadi sinar kilat itu menyambar ke atas lalu meluncur ke arah tenggorokan Tian Tok Lama yang cepat meloncat ke belakang. Tetapi sinar pedang itu mengejar terus. Meta pendeta Tibet itu menjadi silau dan terpaksa dengan kaget sekali dia menangkis dengan ujung tongkatnya. Sementara itu, Bong Ji Kun melihat temannya terancam bahaya, sudah menggerakkan cambuknya dan ujung pecut ini menyambar ke arah jari-jari tangan kanan Kwe Ihang yang menggenggam gagang pedang. Hal ini sudah dijaga oleh Kwe Ihang, maka tanpa menghentikan serangannya kepada Tian Tok Lama, dia merubah kedudukan kaki sehingga tubuhnya membalik, tangan kirinya menyambar dan menangkap ujung pecut itu sambil mengerahkan tenaga menahan. Kruk Ujung tongkat Tian Tok Lama terbabat patah sedikit dan sinar pedang limo kiam masih terus menyambar tenggorokannya. Pendeta itu berteriak kaget dengan terpaksa membuang tubuhnya ke belakang dan bergulingan. Biarpun dia kaget setengah mati, dan ujung tongkatnya patah, namun dia selamat. Dengan tangan kiri masih memegang ujung pecut, Giam Kwe Ihang menggerakkan pedangnya yang gagal mengenai Tian Tok Lama untuk menangkis datangnya senjata yang bertubi-tubi. Semua senjata cepat ditarik kembali karena takut terbabat rusak, akan tetapi tali pancing itu di tangan Leong Hek si muka pucat telah melibat pedang, sedangkan Chiat Leng So yang melihat pedang yang ditakuti itu sementara tak dapat dipergunakan karena terlibat tali pancing, cepat membabatkan tombaknya ke arah kedua kaki Kwe Ihang. Darah perkasa itu terkejut sekali. Tangan kirinya masih memegang ujung camruk Bong Ji Kun dan pedangnya tertahan oleh tali pancing, kini kedua kakinya terancam bahaya diserampang oleh tombak. Maka dia lalu menggunakan tenaga pertahanan camruk dan tali pancing, menggenjot tubuhnya dan meloncat ke atas sehingga sambaran tombak itu lewat di bawah kakinya. Tetapi pada saat itu, Go Yan yang sejak tadi telah siap menanti saat baik, menubruk ke depan, kedua lengannya yang panjang berbulu dan besar itu telah merangkul tubuh Kwe Ihang, meringkusnya dengan kekuatan seekor gajah. Sebelum Kwe Ihang yang kaget sekali dapat melawan, Kok Su telah menotok pundak kirinya sedangkan gagang tombak Chiat Leng So telah mengetuk lututnya. Tubuh darah itu lemas dan dia tidak dapat bergerak lagi, tak dapat melawan ketika kaki tangannya dibelenggu dan dia diseret dan dilempar ke dalam sebuah kamar di istana itu, dipaksa rebah di atas pembaringan dan kaki tangannya dibelenggu pada kaki pembaringan. Pangeran Yao minta dengan sangat kepada Kok Su agar Kwe Ihang tidak diganggu, dan hal ini pun dipenuhi oleh Kok Su yang melarang para pembantunya mengganggu tawanan itu. Dia masih menaruh harapan besar agar Kwe Ihang dapat ditundukan, karena hal ini akan menguntungkan mereka. Sebaliknya, kalau terpaksa gagal, mereka tentu akan dimusuhi oleh pendekar super sakti dan hal ini tidak menguntungkan usaha pemberontakan mereka. Karena inilah maka Kok Su memerintahkan kepada para pembantunya yang melakukan penjagaan untuk mengirim makan minum kepada tawanan itu dan memperlakukannya baik-baik. Akan tetapi, Kwe Ihang sama sekali tidak mau makan, bahkan setiap kali ada yang memasuki kamar tahanan, dia memaki-maki dan berusaha merontak. Wajahnya menjadi pucat setelah selama dua hari dua malam dia tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur sama sekali. Mendengar laporan tentang darah itu, Pangeran Yao menjadi khawatir akan keselamatan Kwe Ihang, maka dia mengambil keputusan untuk membujuk sendiri. Demikianlah pada hari ketiga, setelah menyuruh para penjaga menjauhkan diri agar tidak menyaksikan pertemuan itu, Pangeran Yao seorang diri lalu memasuki kamar tempat Kwe Ihang ditahan. Begitu masuk, Pangeran itu mengeluh dan berlutut di dekat pembaringan di mana Kwe Ihang dibelenggu kaki tangannya. Ah, betapa sakit hatiku melihat keadaanmu seperti ini, Nona. Mengapa engkau berkeras kepala? Kalau tidak aku yang minta-minta kepada mereka, tentu engkau telah dibunuh atau diperlakukan lebih mengerikan daripada kematian. Aku yang minta agar kau tidak diganggu dan dilayani sebaiknya, akan tetapi engkau tetap keras hati. Cukup. Mau apa engkau datang ke sini? Mau bunuh? Bunuhlah. Siapa takut mati? Mendengarkan omonganmu yang beracun lebih mengerikan daripada menghadapi maut. Ayuh, Kwe Ihang, kenapa engkau bersikap begini? Tidakkah engkau melihat bahwa semua kesabaran itu, semua kerendahan ini kulakukan karena aku cinta padamu? Karena aku tergila-gila kepadamu. Engkau menurutlah menjadi istriku, kelak engkau akan kuangkat menjadi permaisuri, dan suara pangeran yang menurun menjadi bisikan halus, sakit hatimu akan terbalas semua. Setelah aku berhasil dengan perjuanganku, aku akan menghukum mampus Bongkok Su dan semua pembantunya yang telah menghinamu. Kau mau bukan menjadi kekasihku, menjadi permaisuriku, sayang? Cuh Kwe Ihang meludah dan tepat mengenai pipi kanan pangeran itu. Aduh pangeran itu terjengkang dan merabah pipinya yang terasa nyeri seperti dihantam benda keras. Matanya terbelalak penuh kemarahan, telunjuknya menudin ke arah muka Kwe Ihang. Perempuan laknat, berani engkau meludahi aku? Aku akan menyiksamu untuk penghinaan ini. Akanku suruh semua orang memperkosamu di depan mataku, sampai engkau mampus. Pangeran Yau tak dapat melanjutkan kata-katanya karena tiba-tiba sebuah ledakan terdengar dan sinar merah menyambar ke lehernya, tubuhnya terangkat ke atas dan ternyata dia sudah tergantung di ujung cambuk yang dipegang oleh Kok Su. Meta pangeran itu mendelik, kaki tangannya bergerak-gerak. Hem, engkau hendak membunuh kami kelak, ya? Pengkhianat tak tahu malu, tak mengenal Budi Bong Ji Kun melemparkan tubuh di ujung cambuk itu kepada Gozan yang bersama yang lain ikut pulang masuk, lalu berkata, lemparkan dia dalam keadaan telanjang bulat keluar. Pangeran Yau berteriak-teriak minta ampun dan melimpahkan janji-janji muluk, tetapi Gozan mengangkatnya seperti seorang mengangkat anak kecil, membawanya keluar dari istana. Pangeran itu meronta-ronta, meratap-ratap, namun tidak ada yang suka atau berani menolongnya. Dengan remutan-remutan tangannya yang kuat, Gozan menelanjangi pangeran itu hingga tak ada secari kain pun yang melindungi tubuhnya ketika tubuh itu dilempar ke atas salju yang dingin. Pangeran itu berlutut, menyembah-nyembah minta ampun, akan tetapi setiap kali dia hendak lari ke istana mencari tempat berlindung dari hawa dingin, dia ditendang keluar. Akhirnya suara ratapannya makin lemah, tak lama kemudian dia sudah rebah meringkuk dengan tubuh beku kedinginan di atas tumpukan salju. Dua orang pelayan wanita yang tadinya menjadi selir pangeran dan selalu dipandang dengan sinar mata penuh iri oleh anggota rombongan yang lain, kini menjadi rebutan di antara para pembantu Bong Ji Kun, kecuali Tiantok Lama dan Ciat Leng So yang telah tua. Satu-satunya nafsu keinginan mereka hanyalah mengejar kedudukan dan kemuliaan. Lalu atas perintah Bong Ji Kun, kedua orang pelayan muda itu harus menyerahkan diri kepada Lion Heksi Muka Pucat dan Gozan Raksasa Mongol. Memang patut dikasihani seorang manusia yang hidupnya dikuasai nafsu-nafsu keinginan seperti pangeran Yau Kiong. Dia sebagai seorang makhluk manusia dengan penghidupannya sama sekali tidak ada artinya, tidak penting lagi karena yang terpenting hanyalah pengejaran segala keinginannya itulah. Ketika tergila-gila kepada K.W.I. Hong, agaknya pangeran yang entah sudah berapa ratus kali berganti selir-selir baru itu, bersedia untuk bersumpah bahwa dia mencinta K.W.I. Hong. Akan tetapi kenyataannya, begitu K.W.I. Hong menolak cintanya, perasaannya yang disebut cinta itu berubahlah menjadi benci yang hebat. Cinta macam itu sungguh tidak ada harganya. Cinta yang begitu mudah merubah diri menjadi benci, hanyalah nafsu wirahi yang nilainya sama rendah dengan benci. Namun, betapa banyaknya orang yang masih belum sadar akan hal ini, menganggap dengan penuh keyakinan bahwa perasaan seperti itu adalah cinta. Bahkan cinta suci katanya. Ada yang kalau cintanya ditolak berubah benci. Ada pula yang cintanya ditolak lalu membunuh diri. Ini lebih gila lagi, karena apa yang disebutnya hanya sama nilainya dengan kegilaan, karena hanya orang yang tidak waras otaknya sajalah yang akan melakukan bunuh diri. Bagi mereka yang masih belum sadar ini, cinta mereka sama dengan benci, atau cinta mereka sama dengan gila. Pangeran Yau Kiong selama hidupnya juga didorong untuk selalu memperoleh yang diinginkan. Dia tidak tahu bahwa nafsu memperoleh ini ujungnya adalah kebosanan. Nafsu memperoleh ini pada awalnya menimbulkan gairah, namun pada akhirnya, setelah yang diinginkannya itu diperoleh, berubahlah gairah menjadi kebosanan, dan timbulah pula nafsu memperoleh hal atau benda lain lagi. Dengan demikian ia terseret dalam lingkungan setan yang tiada berkeputusan, hidupnya seperti makhluk penasaran yang selalu mengejar-ngejar nafsu yang dibuatnya sendiri. Tidak menyedihkankah hidup seperti itu, menjadi boneka permainan nafsu keinginan? Bong Jikun tak hanya marah kepada Pangeran Yau Kiong yang menghianatinya, akan tetapi juga dia marah kepada Kwe Ihang yang terang-terangan sampai mati pun tidak akan suka menuruti kehendaknya, yaitu menyerahkan pusaka istana Pulau Es. Mas kekecewaan hatinya menimbulkan kemarahan yang membuat dia makin kejam dan ganas, merencanakan hukuman dan siksaan yang dianggapnya paling keji dan hebat bagi Kwe Ihang. Engkau tetap keras kepala, ya? Baiklah ingin kulihat apakah engkau cukup keras untuk tidak minta ampun seperti Pangeran Yau, si keparat tadi. Dua orang selirnya masih jauh lebih terhormat nasibnya daripada perempuan keras kepala macam engkau. Setidaknya mereka menjadi milik pribadi dua orang pembantuku yang berkedudukan tinggi. Akan tetapi engkau. Hem, biarpun engkau seorang yang masih perawan, akan tetapi engkau akan kuserahkan kepada para bujang, tukang kuda dan pelayan. Engkau akan menjadi milik mereka secara bergiliran. Dan siapa yang dapat membuat engkau mengeluh dan menangis akan ku beri hadiah. Hahaha, ingin sekali aku mendengar teriakanmu seperti yang dilakukan Pangeran Gila tadi. Para bujang yang jumlahnya ada delapan orang itu tentu saja menyeringai gembira, biarpun hati mereka merasa agak gentar juga. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu kepandaian tinggi, tetapi menghambakan diri kepada seorang majikan macam Bong Ji Kun, tentu saja membuat watak mereka pun tak dapat dikatakan baik. Setelah mendengar keputusan Kok Su yang menghadiahkan gadis tawanan itu kepada mereka, dimulai malam nanti, beramai-ramai delapan orang itu sibuk menjadikan KWI Hang semacam hadiah undian untuk menarik giliran masing-masing. KWI Hang yang masih rebah telentang di atas pembaringan, tak dapat melakukan sesuatu ketika Bong Ji Kun menotok dua jalan darah di punggungnya yang membuat kaki dan tangannya lemas dan setengah lumpuh. IIA dapat bergerak, tetapi tak mampu mengerahkan tenaga singkangnya. Setelah ikatan kaki dan tangannya dilepaskan, dia segera meloncat. Akan tetapi dia terbanting roboh lagi di atas pembaringan karena selain kedua kaki dan tangannya lemas juga tubuhnya lemah akibat kurang makan, kurang minum, dan kurang tidur. Bong Ji Kun tertawa bergelak lalu meninggalkan kamar tahanan itu. KWI Hang rebah miring. Dia maklum akan bahaya yang mengancam dirinya. Maklum bahwa mengandalkan tenaganya, tidak mungkin dia menghindarkan diri dari malapetaka. Tanpa dapat menggerakkan kaki tangan secara leluasa, tanpa dapat mengerahkan singkang, apa dayanya. Kehormatannya terancam dan dia tidak mampu mempertahankan kehormatannya dengan ilmu silat dan tenaga. Akan habiskah dia? Tidak adakah harapan lagi baginya? Dan pada saat itu, terbayanglah wajah Bapun Beng. Tidak terasa lagi dua titik air mata membasahi pelupuk matanya. Dia mencinta Bun Beng, dan biarpun hanya menjadi rahasia hatinya sendiri, seringkali dia bermimpi berjumpa dengan pemuda itu yang dalam mimpinya juga mencintanya. Beberapa kali dia mimpi bercumbu dengan pemuda itu, bahkan mimpi menjadi istri pemuda itu. Betapa bahagianya! Akan tetapi semua itu hanya mimpi, dan sekarang dia berada di tepi jurang kehancuran, terancam malah petaka yang lebih mengerikan daripada maut sendiri, dikorbankan oleh Bong Ji Kun untuk diperkosa secara bergiliran oleh para bujang tanpa dia dapat mempertahankan diri sama sekali. Bun Beng, ah, Bun Beng, dimanakah engkau kawai ihang mengeluh dan air matanya bercucuran? Apakah dia harus minta ampun kepada Bong Ji Kun? Akan tetapi tidak mungkin. Hal itu hanya akan menimbulkan bahan penghinaan dari para musuhnya itu, karena dia benar-benar tidak tahu di mana pamannya menyimpan kitab-kitab pusaka istana Pulau S. Andai kata dia tahu sekalipun, dia tidak percaya bahwa dengan memberikan kitab-kitab itu dia akan terbebas dari kematian. Orang-orang seperti Bong Ji Kun dan kaki tangannya sama sekali tak mungkin dapat dipercaya dan mereka itu baru bersikap baik kalau mempunyai maksud tertentu demi keuntungan mereka sendiri. Buktinya telah ada, Pangeran Yao sudah merencanakan pembunuhan mereka, dan begitu hal ini diketahui Bong Ji Kun, dengan kejam pangeran itu dibunuh tanpa ampun lagi. Dia, sebagai murid dan keponakan pendekar super sakti, musuh besar mereka, mana mungkin bisa mendapatkan ampun? Betapa bodohnya dia. Mudah saja ditipu oleh Bong Ji Kun. Malam tiba. Hal ini diketahui KWI Hang dari lenyapnya sinar matahari yang makin menyuram melalui lubang angin di bawah genting kamar tahanan dan terganti sinar penerangan dari ruangan samping. Cuaca menjadi remang-remang dan jantung KWI Hang berdebar. Bahaya telah mulai datang mendekat dan dia mencari akal bagaimana untuk dapat mempertahankan diri. Yang akan muncul tentulah seorang di antara pelayan yang sebagian besar sudah tua dan lemah. Biarpun dia tidak dapat mengerahkan sinkang, dan tubuhnya lemas, akan tetapi dia masih menguasai ilmu silat. Dia akan menggunakan sedikit tenaga yang ada untuk merobohkan, kalau bisa membunuh setiap laki-laki yang berani menjamahnya. Dia tahu caranya. Dengan tendangan perlahan mengenai alat kelaminnya, dengan tusukan jari tangan mengenai matanya, dua serangan ini saja, betapapun lemahnya, cukup membuat pengganggunya tak berdaya. Timbul lagi harapannya untuk lolos dari ancaman bahaya ini. Untung bahwa kebencian Bong Ji Kun kepadanya amat besar sehingga saking inginnya menghinanya sampai serendah-rendahnya, dia tidak diberikan kepada para pembantunya yang memiliki kepandayan tinggi, meiainkan kepada para bujang untuk diperkosa secara bergilir. Kalau dia diberikan kepada seorang seperti Tai Lek Gu atau Gozan, tentu akan habis harapannya, karena dalam keadaannya seperti ini takkan mungkin dia melawan seorang di antara mereka. Dia bergidik. Membayangkan betapa dia dipermainkan seorang laki-laki seperti Gozan, raksasa Mongol yang tubuhnya berbulu-bulu sampai ke jari tangan dan lehernya itu. Gerihit pintu kamar tahanan terbuka dari luar, bayangan seorang laki-laki agak bongkok memasuki kamar, membalik dan menutupkan kembali daun pintu. Dengan gerakan otomatis KWI Hang meloncat dari keadaan berbaring. Dia lupa diri, maka loncatan itu membuat tubuhnya terbanting kembali ke atas pembaringan. Dia menahan keluhan, terpaksa bangkit duduk di atas pembaringan dengan metel, terbelalak memandang laki-laki itu yang sekarang sudah membalikan tubuh lagi menghadapinya sambil menyeringai. Seorang laki-laki yang bertubuh tinggi besar akan tetapi agak bongkok dan kurus, mukanya penuh berwok yang sudah bercampur uban, usianya tentu kurang lebih 60 tahun, pakaiannya tidak karuan dan sepasang matanya bergerak liar, mulutnya menyeringai aneh, si gila. KWI Hang pernah melihat seorang di antara pengurus kuda yang keadaannya menyedihkan ini dan oleh teman-teman pelayan lain dia disebut si gila. Air, benar-benar bongji kun ingin merendahkannya sampai yang paling hina sehingga untuk malam pertama itu dia diserahkan kepada pelayan paling mengerikan dan menjijikan. Hehehe, ini namanya hukum karma si gila itu melangkah perlahan-lahan menghampiri KWI Hang, tangan kirinya memegang sebatang tabung bambu. Ketika bicara, air ludahnya munkrat-munkrat. Saking jijiknya, KWI Hang segera turun tangan. Dia turun dari pembaringan, menahan napas mengumpulkan semua tenaga yang ada, kemudian melakukan serangan dengan jari-jari tangan kiri menusuk ke arah mati si gila itu, disusul gerakan kaki kanannya menendang ke bawah pusar. Biarpun serangannya itu tidak mengandung tenaga sinkang, dan tidak lebih hanya mengandung tenaga seorang wanita yang hampir kelaparan, namun kalau mengenai sasaran, metu dan anggota kelamin, agaknya cukup membuat si gila itu terjungkal. Eh si gila berseru dan tubuhnya bergerak cepat di luar dugaan KWI Hang. Tusukan batu dapat dilakan, tendangan berhasil ditangkis, dan tubuh KWI Hang didorong kembali hingga jatuh ke atas pembaringan dalam keadaan telentang. Selaka, pikirnya. Kiranya si gila ini bukanlah orang yang lemah. Bahkan gerakan-gerakannya tadi jelas membayangkan gerakan silap yang cukup baik. Habislah harapan KWI Hang dan dia mulai ketakutan ketika si gila mencelak dan duduk di pinggir pembaringan sambil terkekeh-kekeh. Hukum karma atau bukan, hehehe, aku tidak rela engkau dipermainkan orang. Lebih baik kau mati saja daripada diperkosa mereka secara bergilir, si gila itu lalu membuka tutup tabung bambu. Bocah bodoh, Kenapa engkau tidak membunuh diri saja? Apa, apa engkau memang suka untuk diperkosa secara bergilir oleh mereka? KWI Hang memandang dengan matlah, terbelalak. Orang ini bicaranya tidak karuan, jelas bahwa otaknya miring, akan tetapi isi kata-katanya benar-benar membuat dia bergebar. Apa, apa maksudmu? Biarpun ibumu diperkosa, tetapi pemerkosanya bertanggung jawab dan memang mencintai ibumu. Sedangkan mereka yang hendak memperkosamu secara bergiliran hanya ingin mempermainkanmu, ingin memakaimu seperti orang memakai pakaian yang kalau sudah butut dan rusak dicampakan begitu saja dan tidak ditoleh lagi. Apa, apa maksudmu dengan ibu? Hehehe, ibumu masih perawan tulen ketika diperkosa, seperti engkau, Hehehe, akan tetapi pemerkosanya bertanggung jawab, ibumu dijadikan istrinya, dan engkau terlahir. Biarpun ibumu diperkosa, aku tidak rela melihat engkau diperkosa orang. Hehehe, biarpun aku memperkosa ibumu, tetapi aku cinta padanya, dan aku yang membunuhnya, hehehe, akan tetapi, aku tidak rela melihat engkau diperkosa orang. Lebih baik kau mati. Si gila itu menggerakkan tabung bambu dan keluarlah seekor ular merah. Karena disentakan keluar, ular itu tiba di leher kawai ihang, akan tetapi begitu dia menyentuh leher kawai ihang sambil dipandang oleh si gila yang terkekeh-kekeh, tiba-tiba ular itu menyambar membalik dan menggigit lengan si gila. Awel gak si gila memekik dan roboh di atas lantai. Kawai ihang, lebih baik kau mati daripada diperkosa, ahaha, si gila itu masih sempat berkata. Kemudian tubuhnya berkelojotan dan ular merah ikut bergerak-gerak di lengannya. Kawai ihang bangkit berdiri, terbelalak dengan muka pucat memandang wajah si gila yang berkelojotan itu. Kini teringatlah dia. Ayah ahah ia menubruk. Tentu saja. Tentu saja orang ini ayahnya. Dan tentu ayahnya ini pula yang dahulu memperingatkannya tentang arak beracun di taman yang disuguhkan pangeran Yau. Ayahnya telah menjadi gila, atau berpura-pura gila? Bagaimana mungkin dia mengenal ayahnya, yang ditinggal pergi bersama pamannya ketika dia masih kecil? Apalagi ayahnya yang dahulunya seorang perwira tinggi itu kini telah menjadi tukang kuda yang gila dan pakaiannya tidak karuhan. Bagaimana dia dapat mengenalnya? Betapapun juga, sampai saat terakhir ayahnya dengan kera gilanya masih berusaha menyelamatkannya dari perkosaan dan penghinaan, yaitu dengan kera membunuhnya. Tentu ayahnya tidak tahu bahwa di dalam tubuhnya telah mengalir obat penolak ular merah sehingga begitu mencium kulit lehernya, ular itu menjadi takut dan membalik menggigit si gila sendiri. Entah bagaimana ayahnya dapat menangkap ular dalam tabung itu. Ayah akan tetapi kwe ihang maklum bahwa ayahnya telah mati. Racun gigitan ular merah memang amat hebat. Bagi yang lemah berakibat kematian, bagi yang kuat sekalipun akan mendatangkan pengaruh mukjizat, ada yang menjadi terangsang nafsu birahinya, ada pula yang menjadi gila. Melihat ayahnya, biarpun gila dan menjijikan akan tetapi tetap ayah kandungnya, menggelep tak tak berfernyawa lagi dan kini wajahnya yang tadi diselubungi kegilaan tampak tenang dan makin jelas persamaannya dengan wajah ayahnya dahulu, kwe ihang menjadi marah. Dipegangnya ular itu, ditariknya terlepas dari lengan ayahnya, dan akan dibantinya. Akan tetapi dia teringat dan tiba-tiba wajahnya berseri biarpun air matanya bersucuran ketika dia memandang ayahnya. Ayah, beristirahatlah dengan tenang, ayah. Usaha pertolongan ayah tidak sia-sia, anak berterima kasih, ayah. Dia lalu menggerakkan sisa tenaganya, menggurat-guratkan tubuh ular pada batu dinding yang agak kasar sehingga kulit itu pecah terluka dan berdarah. Ular itu sama sekali tidak berani melawan, dan setelah dilepaskan di atas lantai dekat mayat Giam Chu, bekas perwira ayah kwe ihang yang telah menjadi gelak itu, ular berkelojotan dan darah mengucur dari luka-lukanya. Kwe ihang maklum bahwa darah ular merah yang keluar dari seekor ular merah yang masih hidup mempunyai bau yang mengandung daya mengundang ular-ular merah lain. Telah dituturkan di bagian depan cerita ini betapa Giam Chu, Panglima Tinggi Besar Berwok yang di waktu bala tentara Man Chu menyerbu keselaran telah memperkosa Sia Leng, gadis Enci, kakak perempuan, pendekar siut persakti, akan tetapi lalu menculik gadis itu dan menjadikannya sebagai istrinya. Dalam pernikahan ini Sia Leng mempunyai seorang anak perempuan, yaitu Giam Kwe Ihang, ketika pendekar siut persakti dituduh melarikan putri Nirahai, dalam kekhawatirannya tersangkut karena istrinya adalah Enci Sumahon, Giam Chu lalu membunuh istrinya sendiri. Perbuatannya ini membuat dia menyesal bukan main karena dia memang mencinta istrinya. Maka setelah Kwe Ihang dilarikan Sumahon, perwira tinggi ini menjadi gila. Tentu saja dia tidak dapat menduduki pangkatnya lagi, dan akhirnya orang tidak tahu kemana dia pergi. Kiranya, setelah gila dan terlantar, tidak ada orang yang mengenalnya lagi, diam-diam bekas perwira yang gila ini bekerja sebagai tukang kuda di Istana Koksu. Melihat mayat ayahnya, Kwe Ihang merasa terharu. Dia mengangkat mayat itu ke atas pembaringan, pekerjaan yang amat sukar bagi tenaganya yang masih lemas itu, kemudian dia duduk bersila, mengumpulkan hawa suat Im Sinkang yang dilatihnya sejak kecil, perlahan-lahan dia berusaha memulihkan tenaganya dan membuyarkan pengaruh Totokan Samlil menanti hasil usahanya memanggil ular-ular dengan darah ular merah tadi. Betapa girangnya ketika hidungnya mencium bau wangi-wangi yang aneh namun tidak asing baginya, dan benar saja, tak lama kemudian terdengar suara mendesis-desis dan tampaklah ular-ular merah merayap-rayap datang dari segala penjuru, memasuki kamar tahanan itu. Kegirangan Kwe Ihang bukan hanya karena ular-ular itu dapat melindunginya sehingga orang-orang hendak mengganggunya tidak berani mendekat, akan tetapi juga hawa beracun dari ular-ular merah itu mempunyai daya yang bukjizat. Hal ini adalah penemuan pamannya dan dia pernah disuruh berlatih Sinkang di antara ular-ular merah ini dan hawa yang bagi orang lain mengandung racun berbahaya itu, baginya adalah memperlancar latihannya. Karena itu, kini dengan bantuan hawa beracun, dia makin tekun melancarkan jalan darahnya dan menghimpun tenaga Sinkang untuk memulihkan tenaganya. Dia tetap duduk bersilah di lantai, membiarkan pembaringannya ditempati mayat ayahnya. Kalau dia teringat masa lalu, dia terbayang di depan matanya betapa ibu kandungnya dibunuh ayahnya ini, ditusuk dadanya sampai tembus dengan pedang, maka ingatan itu membuat dia tidak dapat berduka oleh kematian ayahnya. Namun, melihat betapa setelah tersiksa dan hidup seperti orang gila, namun pada saat-saat terakhir masih berusaha melindungi anaknya, hatinya merasa terharu juga. Ular Ular Jeritan-jeritan itu terdengar dari mulut para penjaga ketika mereka melihat ular-ular merah, apalagi ketika mereka mengejar ular-ular itu ke kamar tahanan, melihat gadis tawanan itu duduk bersilah di atas lantai tengah kamar, dikelilingi ular merah ratusan banyaknya, dan tubuh segilah yang menjadi mayat menggelepak di atas tembah ringan. Tak lama kemudian Koksu dan teman-temannya datang. Mereka berada di luar kamar memandang dengan matlah, terbelalak. Mundur semua. Ular-ular itu beracun bekas Koksu Bongji kun berteriak dan semua orang cepat mundur karena bau harum bercampur amis itu pun membuat mereka muak dan tidak tahan. Tentu saja kecewa sekali hati KWI Hong. Tenaganya belum pulih, dan dia sudah ketawan. Kalau Bongji kun turun tangan, tentu dia tidak mampu membela diri. Akan tetapi dia tidak memperlihatkan rasa takut, bahkan tersenyum dan mengertak. Siapa berani mendekati aku, tentu akan mampus. Bongji kun, aku ingin sekali melihat apakah engkau berani memasuki kamar tahanan ini. Bongji kun menggereget giginya. Perempuan seluman. Lekas kau enyahkan semua ular itu, kalau tidak, kamar ini akan kubakar sampai engkau dan ular-ularmu mati hangus. Tentu saja ancaman membunuhnya dengan care apapun juga tidak mendatangkan rasa takut di hati KWI Hong. Dia memang sudah berada di ambang maut, peduli apa dengan segala gertakan. Akan tetapi dia tidak ingin melihat ular-ular itu ikut pula mati terbakar, dan pula, selama masih ada kesempatan, dia harus mempergunakannya untuk menyelamatkan diri. Kalau sudah tidak ada jalan lain, dalam menghadapi penghinaan, kini dia menemukan care yang paling tepat, seperti yang dikatakan oleh ayah kandungnya tadi, yaitu membunuh diri. Takut apa lagi? Ia tersenyum.